Intro Welcome to Historia Biography Danurija Setiapudi atau biasa dikenal Ernest Daues Decker adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan pejuang kemerdekaan Indonesia Beliau dikenal sebagai jurnalis yang berani mengkritik pemerintah India Belanda Beliau juga menjadi salah satu anggota dari tiga serangkai Danurija Setiapudi juga merupakan pencetus partai politik India Belanda pertama yakni Indis Partij pada tahun 1912 Beliau adalah keturunan Belanda dari ayahnya sedangkan ibunya adalah keturunan Jerman Jawa Bagi yang belum mengenal kisahnya berikut Fakta menarik Ernest Daues Decker Tapi sebelum lanjut kami lihatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography Masa Kecil dan Pendidikan Ernest Daues Decker terlahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879 Ayahnya bernama Aguste Henry Eduard Daues Decker adalah seorang agen di Bank Kelas Kakap Netherlands Indies Eskom Tobang Ibu Ernest Daues Decker bernama Lousia Nauman adalah keturunan dari pasangan Jerman Jawa Pendidikan dasar pertama yang dijalani Ernest Daues Decker yaitu di Pasuruan Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Hogere Burger School atau HBS di Surabaya HBS merupakan sekolah pendidikan menengah umum di Saman Hindia Belanda Setelah itu Ernest Daues Decker pindah ke Gimnasium Koning William III School Sekolah tersebut merupakan sekolah menengah umum pertama di Batavia yang didirikan pada tanggal 15 September 1860 Daues Decker bekerja dan melawan atasannya Setelah menyelesaikan sekolahnya Ernest Daues Decker bekerja di sebuah perkebunan kopi Sumber Duren di Malang, Jawa Timur Saat bekerja di sana ia sering melihat perlakuan yang tidak baik yang dialami pekerja kebun yang lain Bahkan Ernest Daues Decker sering membelanya Tindakannya tersebut membuat ia tidak disukai oleh rekan kerjanya Namun disukai oleh pegawai-pegawai bawahannya Selain itu terjadi konflik antara Ernest Daues Decker dan manajernya Dan akhirnya ia pindah ke perkebunan tebu pajarakan di Keraksan sebagai laboran Di sana juga terjadi konflik antara Ernest Daues Decker dengan manajemen Karena urusan pembagian irigasi untuk perkebunan tebu dan padi petani yang membuat akhirnya ia dipecat Ikut Perang Boyer di Afrika Selatan Setelah kematian ibunya, Ernest Daues Decker pergi ke Afrika Selatan untuk ikut dalam Perang Boyer ke-2 melawan Inggris pada tahun 1899 Perang Boyer ini terjadi antara 11 Oktober 1899 hingga 31 Mei 1902 Perang Boyer merupakan perang antara kekaisaran Britania dengan penduduk Boyer Bangsa keturunan Belanda di dua negara merdeka yakni Republik Transval dan Negara Bebas Orange Dalam perang ini, Ernest Daues Decker berperan sebagai warga negara Republik Transval Republika Afrika Selatan Pada akhirnya ia tertangkap lalu dipenjara di suatu kamp di Ceylon Selama berada di penjara, perlahan-lahan pemikirannya mulai terbuka akan perlakuan tidak adil antara pemerintah kolonial Belanda terhadap warganya Jurnalis yang mengkritik tajam Belanda Ernest Daues Decker dipulangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1902 Kemampuannya menulis laporan pengalaman peperangannya di surat kabar terkemuka Membuat ia ditawari menjadi reporter koran semarang terkemuka yakni de lokomotif Disinilah ia mulai merintis kemampuannya dalam berorganisasi Tugas-tugas jurnalistiknya seperti keperkebunan di Lebak dan kasus kelaparan di Indramayu membuatnya mulai kritis terhadap kebijakan kolonial Ketika ia menjadi staff redaksi Batavia Newsblend tahun 1907 Tulisannya menjadi semakin pro kaum pribumi Dua seri artikel yang tajam dibuatnya pada tahun 1908 Seri pertama artikel dimuat Februari 1908 di surat kabar Belanda Kebangkrutan prinsip etis di Hindia Belanda Kemudian, pindah di Batavia C Newsblend Sekitar tujuh bulan kemudian, seri tulisan panas berikutnya muncul di surat kabar yang sama yang berjudul Bagaimana caranya Belanda dapat segera kehilangan koloni-koloninya Kembali kebijakan politik etis yang dikritiknya Tulisan-tulisan ini membuatnya mulai masuk dalam radar inteljen penguasa Gagasan terhadap pemerintahan Hindia Belanda Rumah Ernest Dauest Dekker yang terletak di dekat Stovia menjadi tempat berkumpul para perintis gerakan kebangkitan nasional Indonesia seperti Sutomo dan Cipto Mangun Kusumo untuk belajar dan berdiskusi Budi Utomo, organisasi yang diklaim sebagai organisasi nasional pertama lahir atas bantuannya Ia bahkan menghandiri Kongres Pertama Budi Utomo di Yogyakarta Karena menganggap Budi Utomo terbatas pada masalah kebudayaan Jawa Ernest Dauest Dekker tidak banyak terlibat di dalamnya Sebagai seorang Indo campuran ia terdiskriminasi oleh orang Belanda murni Sebagai contoh, orang Indo tidak dapat menempati posisi-posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya Merasa terdiskriminasi karena perlakuan Belanda Ernest Dauest Dekker memanfaatkannya untuk memasukkan idenya tentang pemerintahan sendiri Hindia Belanda oleh orang-orang asli Hindia Belanda atau pribumi yang bercorak inklusif dan mendobrak batasan ras dan suku Pandangan ini dapat dikatakan original Karena semua orang pada masa itu lebih aktif pada kelompok ras atau sukunya masing-masing Tiga Serangkai Mendirikan Indis Partij Pada tahun 1912, Ernest Dauest Dekker bersama-sama dengan Cipto Mangun Kusumo dan Surya di Surya Ningrat atau yang dikenal dengan Tiga Serangkai Mendirikan Partai Berhaluan Nasionalis Inklusif bernama Indis Cepartij Kampanye ke beberapa kota menghasilkan anggota berjumlah sekitar 5.000 orang dalam waktu singkat Semarang mencatat jumlah anggota terbesar dan diikuti oleh Bandung Partai ini sangat populer di kalangan orang-orang dan diterima baik oleh kelompok Tionghoa dan pribumi Meskipun tetap dicuregai pula karena gagasannya yang radikal Partai yang anti-kolonial dan bertujuan Indonesia Merdeka dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setahun kemudian yakni pada tahun 1913 karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah akibat munculnya tulisan terkenal Suwardi di D-Express yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda ketiganya lalu diasingkan ke Belanda karena Ernest Dawes Dekker dan Cipto mendukung Suwardi Soekarno mengganti namanya setelah Indonesia Merdeka Setelah Indonesia Merdeka Presiden Soekarno memberikan nama kepada Ernest Dawes Dekker yaitu Danu Dirja Setia Budi Kata Danu dalam nama tersebut berarti banteng Kata Dirja berarti kuat dan tangguh Sedangkan Setia Budi mempunyai makna berbudi setia Tidak hanya itu Danu Dirja juga dipercaya oleh Presiden Soekarno terlibat dalam posisi-posisi penting di sisi Republik Indonesia Pertama-tama ia menjabat sebagai Menteri Negara tanpa portofolio dalam Kabinet Syarir III yang hanya bekerja dalam waktu hampir 9 bulan Selanjutnya berturut-turut ia menjadi anggota delegasi negosiasi dengan Belanda Konsultan dalam Komite Bidang Keuangan dan Ekonomi di delegasi itu Anggota DPA pengajar di Akademi Ilmu Politik dan terakhir sebagai Kepala Seksi Penulisan Sejarah Historiografi di bawah Kementerian Penerangan Di mata beberapa pejabat Belanda ia dianggap komunis meskipun ini sama sekali tidak benar Pada periode 1948 tinggal satu rumah dengan Soekarno Ia juga menempati salah satu rumah di Kaliurang Dan dari rumah di Kaliurang inilah pada tanggal 21 Desember 1948 Ia diculik tentara Belanda yang tiba dua hari sebelumnya di Yogyakarta dalam rangka aksi polisionil Setelah diinterogasi lalu ia dikirim ke Jakarta untuk interogasi kembali Tak lama kemudian Danudirja Setia Budi dibebaskan karena kondisi fisiknya yang lemah dan setelah berjanji tak akan melibatkan diri dalam politik lalu dibawa ke Bandung atas permintaannya Ia lalu menempati rumah di Lembang Weng Akhir Hayat Sang Jurnalis Danudirja Setia Budi wafat pada tanggal 28 Agustus 1950 Kemudian janasannya dikebumikan di Taman Makam Palawan Cikutra Bandung Atas jasa-jasanya pemerintah memberikan gelar Palawan Nasional pada tanggal 9 November 1961 dengan nomor SK 590 tahun 1961 Nama beliau diabadikan dan dijadikan nama jalan di beberapa kota besar di Indonesia dan sebagai nama kecamatan di Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Bahkan di Belanda sendiri Danudirja Setia Budi atau Ernest Dawes Dekker juga dihormati sebagai orang yang berjasa dalam meluruskan arah kolonialisme Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya